T.E.A. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Awaludin Pao ini menggelar reses masa persidangan ketiga tahun 2022-2023 pada daerah pemilihan tiga Kabupaten Gorontalo A. Reses tetap muka hari yang terakhir kali ini bersama masyarakat Desa Bua Kecamatan Batu Da'a Kabupaten Gorontalo. Usai menggelar tetap muka bersama masyarakat Bua, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan bahwa masyarakat Bua sendiri mengaspiraksikan berbagai program bantuan dari pemerintah termasuk perbaikan jembatan dan akses jalan kabupaten. Menurutnya sejumlah aspirasi yang ia tampung selama ini yaitu masalah perbaikan jembatan, perbaikan akses jalan kabupaten, pembangunan jalan desa, dan yang berikut yaitu masalah bantuan untuk tempat ibadah masjid yang sebelumnya sudah masuk pokir anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini sementara proses penjahiran. Melaksanakan tetap muka dengan masyarakat yang ada di Desa Bua. Tadi sudah disampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat mengenai perbaikan jembatan, kemudian perbaikan jalan, termasuk akses jalan kabupaten, kemudian juga ada usulan jalan desa, dan yang berikut bantuan untuk pokir saya itu untuk masjid ini itu sudah dalam tahapan proses yang tidak lama lagi akan segera cair. Jembatan dan jalan tani. Sebetulnya semua prioritas, hanya ini juga tergantung daripada, karena ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga ini perlu saya koordinasikan dulu dengan teman-teman di pemerintah kabupaten. Dalam meningkatkan status sosial masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pasca pandemi COVID-19, pemerintah telah mengucurkan berbagai bantuan program yang bisa ditimati masyarakat hingga saat ini. Program bersebut berupa bantuan OMKM, program usaha ekonomi produktif, bantuan ternak sapi, ternak ayam, dan bantuan lainnya. Olehnya, semua aspirasi yang ingat tampung pada setiap pelaksanaan reses sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk memperjuangkan hingga merealisasikannya, termasuk masalah penanganan banjir yang sering terjadi menimpa desa buah selama ini. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.